Halo teman-teman, hari ini tuh aku ceritanya mau bikin pisang goreng versi Mimik. Aku masaknya menggunakan alat masak miniatur ya teman-teman. Langkah pertamanya, aku botong-botong pisangnya dulu ya. Aku memotongnya tipis seperti ini. Aku juga botongnya menggunakan pisau miniatur. Meskipun pisaunya kecil, tapi tetap bisa digunakan beneran ya. Setelah pisangnya dibotong, aku mau siapkan untuk baluran pisangnya. Yaitu menggunakan tepung periku dan gula pasir teman-teman. Kalian juga bisa menambahkan vanili atau perisa vanila ya. Tapi aku skip tambahkan air si cukupnya. Lalu aduk-aduk tepungnya ya. Sambil diaduk-aduk tepungnya, yuk kita cerita nih teman-teman. Ada yang mau bertanya tidak seputaran dapur mini? Buat yang mau tanya-tanya seputaran mini cooking? Jawabnya nanti ya. Pas waktu bikin video selanjutnya. Dan untuk pertanyaannya silahkan dikomen ya. Oh iya teman-teman, kalian juga bisa request. Aku masak apa lagi di dapur mini ya. Jangan lupa dikomen, molek. Dan follow aku-nakku. Biar aku makin semangat masa di dapur mini. Dan tepungnya pun udah jadi teman-teman. Gak kerasa ya. Sambil cerita-cerita ternyata masaknya lebih cepat teman-teman. Dan tepungnya udah jadi. Silahkan masukkan pisang yang udah dipotong tadi. Lalu baluri pisangnya sampai ketutup tepung ya. Oh iya teman-teman, pisang goreng ini sangat cocok dimakan. Menas-panas ya. Apalagi twight elungnya lagi hujan. Ditemenin semuang ngopi ya. Dan ini proses yang berakhir. Wah, botol mini aturnya lucu sekali ya. Tempat minyak gorengnya. Dan ini minyaknya dipanasin dulu ya. Sampai bener-bener panas. Wah, aku hampir lupa nih teman-teman. Untuk menyalakan api gompongnya. Disini, cara aku menyalakannya. Tisu aku basahin sama minyak goreng. Lalu tisu-nya dibakar ya. Dan ini tuh api gompongnya bisa nyala terus. Sampai tisu-nya habis. Kalau minyaknya udah panas. Langsung aja masukkan pisang gorengnya. Sepertinya disini aku cuma cukup untuk menggoreng dua pisang. I know wajinya kecil teman-teman. Disini aku mau bagi jari dua kali goreng ya. Tapi sepertinya masih sisa satu ya. Karena dua kali goreng itu total nyambat. Tinggal melupa pisang gorengnya dibalik ya teman-teman. Agar bagian bawahnya itu tidak gosom. Dan matanya merata. Wow, ini kelihatannya sedap sekali ya. Inilah penampakan dapur mie ini saat masak teman-teman. Dan pisang goreng yang pertama udah selesai. Lanjut kita goreng yang kedua. Wah, ternyata yang kedua ini bawahnya ada kekuningan teman-teman. Kayaknya garing sekali ya. Gak apa-apa yang penting. Rasanya yang enak untuk tampilannya. Gak apa-apa ya. Warnanya agak picoplatan. Dan sepertinya ini udah matang. Sekarang aku mau angkat dulu ya. Dan ini dia pisang goreng ya teman-teman. Wow, enak sekali ya. Ini sisanya aku mau simpan dulu. Dan yang empat ini aku mau bayi sama teman-teman semua. Ada maukah sama pisang goreng miniku ini? Bye-bye.